Sejumlah calon angkutan lagi selatih perempuan dari Partai Nasional Aceh PNA diteror sekelompok orang. Peneror mengajam akan menembak caleg tersebut jika maju dari Partai Nasional Aceh yang merupakan salah satu partai lokal peserta pemilu 2014. Akibat teror ini sejumlah caleg kurung mendaftar. Dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh, salah seorang caleg perempuan Darwati Agani menyebutkan setelah pengumuman pendetapan bacaleg PNA di seluruh kabupaten, kota, mereka diminta mundur oleh orang tidak dikenal. Peneror mengajam akan menembaknya jika tidak mundur. Hal yang sama juga dialami Zura. Ia juga mendapat ancaman tembak di tempat. Teror tersebut diterima persis saat dirinya akan mendaftarkan diri ke Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Partai Nasional Aceh akan melawan semua bentuk premanisme politik di Aceh.